Inspektorat Kodam 14 Hasanuddin yang diketahui oleh IRUTUM ITDAM 14 Hasanuddin, Letkol Infantri Heni Satyono SPS MSI, kembali mengunjungi Kodim 1420 Sidrap dalam rangka verifikasi Alip Kodal di Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Kunjungan tim verifikasi ini disambut langsung dan di 1420 Sidrap Letkol Infantri Eko Paskahen. Verifikasi ini merupakan pemeriksaan satuan dalam rangka Alip Komando Pengendalian, khususnya Kodim 1420 Sidrap, Jajaran Korem 1420, Taroada Tarogau, yang akan beralih ke Korem 141, Tondopuli. Alip Kodal ini merupakan upaya penataan organisasi TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan negara, di mana Alip Kodal tersebut bertujuan untuk mengefisienkan kendali komando pewilayahan, serta pelaksanaan tugas pokok secara optimal. Dan di 1420 Sidrap, Letkol Infantri Eko Paskahen mengatakan, kegiatan ini merupakan pemeriksaan dari komando atas untuk Kodim 1420 Sidrap sebelum beralih ke Satuan Jajaran Korem 141, Tondopuli. Pemeriksaan tersebut meliputi administrasi baik rencana, laporan, anggaran fisik yang meliputi kendaraan dinas bangunan, perkantoran, dan yang terkait dengan Satuan Kodim 1420 Sidrap. Untuk diketahui, Kodim Jajaran Korem 142, Tatak, yang akan beralih ke Korem 141, Tondopuli, meliputi Kodim 1420 Sidrap, Kodim 1421 Pangkep, Kodim 1405 Malusetasi, serta Kodim 1414 Tinrang, di mana akan dilaksanakan upacara alih kodal di Makodam 14 Hasanuddin. Erwin Parolai melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.